Intro Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Barujuki mengukuhkan Kepala Kantor Regional 13 Badan Kepegawaian Negara atau BKN Aceh yang baru Joko Subakti di Meliku Gubernur Aceh hari ini Senin 11 Desember 2023 Joko Subakti ditetapkan sebagai Kepala BKN Aceh menggantikan Ojak Mordani pada 4 Oktober 2023 sesuai dengan keputusan Kepala BKN RI sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian Manajemen ASN Dalam kesempatan tersebut PJ Gubernur Ahmad Marjuki mengatakan BKN berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sebab lembaga tersebut bertugas mengurus administrasi kepegawaian Kita berharap dengan hadirnya BKN bisa membuat sistem pemerintahan dan pengawasan kepegawaian bisa lebih baik kata Marjuki Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya